Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Sanggau, Urbanus, membuka Musyawarah Adat atau Musdat ketiga DAD Kecamatan Kapuas di Aulala Verna Sanggau pada Sabtu kemarin. Musdat ini pun secara aklamasi kembali memilih Andreas Sisen sebagai Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Kapuas untuk periode 2021-2026. Andreas Sisen yang juga anggota DPRD Sanggau ini memastikan akan meneruskan program-program DAD Kecamatan Kapuas yang sebelumnya belum tuntas, seperti melanjutkan pembangunan rumah betang DAD Kecamatan Kapuas. Selain itu dirinya mengakui akan berusaha agar DAD secara fakta dan faktual diakui dalam rangka menyesuaikan sanksi hukuman adat terhadap segala persoalan yang ada di masyarakat dengan mengedepankan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. DAD Kecamatan Kapuas yang sebelumnya belum tuntas, ada beberapa hal. Pertama rumah betang yang belum tuntas, itu akan kita lanjutkan kembali. Kemudian kedua, kita selalu berusaha dan berusaha bagaimana DAD ini secara fakta dan faktual. Sekretaris DAD Kecamatan Kapuas, Urbanus, berharap Ketua DAD Kecamatan Kapuas, Andreas Sisen, dapat membantu DAD Kecamatan Kapuas dalam melestarikan tradisi adat dan budaya. DAD Kecamatan Kapuas ini diharapkan juga bersinergi dengan berbagai pihak. DAD Kecamatan Kapuas berlalu yang baik dalam bekerja. Saya harap dalam bekerja yang kedepan ini, jika terpilih, akan kumpulnya disusun sedemikian lupa, agar mendukung DAD Kecamatan Kapuas dalam menyusun masalah-masalah adat yang kusial di masyarakat. Tetap berhormat-hormat dan jalan lancar di dunia sawarah ini dengan baik. Dari Sanggau Teodardo Spon TV memberi tekan.